Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Mansurin Tutorial ya Di dalam video kali ini yaitu saya akan mengupdate Sambungan antara as dengan dinamo ya Antara as dengan dinamo ini Ini sambungannya disini ya Ini sambungan yang terbaru pakai apa Oke sebelum saya melanjutkan tutorialnya Bagi yang baru nongkrong di channel saya Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya Karena saya akan membagikan banyak sekali tutorial Yang bermanfaat di dalam kehidupan ini ya Terutama yang akan mengembangkan skill individunya Bagi yang telah mendukung perkembangan channel saya Saya ucapkan banyak banyak terima kasih Dan selanjutnya Tutorialnya ketika kita akan menyambung ini Sekarang mulai sekarang tinggalkan Sambungan dari selang gas ya Sambungan dari selang gas Mulai kita tinggalkan Karena apa kelemahannya banyak sekali ya Kelemahannya banyak sekali Jadi kalau sambungan dari gas itu Ini nanti ada pelenturannya Sehingga mengakibatkan Tungkunya itu berputar tidak stabil Karena goyang-goyang seperti ini ya Karena sambungannya dari selang Dan untuk sambungan terupdate Ini adalah Kita langsung menancapkan antara dinamo dengan Dengan as Jadi ini langsung kita tancapkan Sehingga disini Seakan-akan kita mempunyai dua bearing ya Seakan-akan kita mempunyai dua bearing Yaitu bearing yang ada di dinamo Dan bearing yang ada di Atasnya sini Biring arum manis ini ya Jadi kita mempunyai dua bearing yang Nantinya akan membuat tungkunya Tidak goyang-goyang ya Karena ini sudah nancap ya Jadi tungkunya akan berputar dengan stabil Oke selanjutnya Kita akan bawa ke bengkel Untuk membuat lubang di as ini ya Kita akan ke bengkel selanjutnya Yang pertama yaitu Lubang apa As Kita berbesar ya Jadi asnya kita kasih lubang Di tengah-tengahnya Untuk memasukkan Asnya dinamo ya Setelah itu kemudian Bors samping Untuk membuat pengunciannya Kita bersamping untuk membuat penguncian Kemudian bors samping Di gerat ya Di tap Di tap untuk membuat gerat Sehingga bisa Kita masukkan baut untuk penguncinya Jika Anda mengalami kesulitan Tinggal Anda bawa ke bengkel bubut saja ya Ongkosnya murah sekali Hanya Rp20.000 Rp20.000 Anda Tinggal pesen Sesuai dengan kehendak hati Anda ya Maunya seperti apa Ini adalah di bors samping Untuk tempat pengunciannya Tempat pengunciannya Yang gampang Menurut pengalaman saya Jangan kecil-kecil ya Kita kasih baut 10 saja Yang ngebor juga enak Dan kita bongkar pasangnya juga enak ya Jadi ukuran baut 10 Yang ngebor enak Kita bongkar pasangnya pun juga Juga enak nanti Kemudian setelah kita tap Nah dibuat ini ya Ditap ya Dibuat gerat-geratan Buat gerat-geratan Kalau sudah selesai Ini untuk memasukkan bautnya Jadi tinggal dibawa ke bengkel saja ya Kalau Anda tidak punya alatnya seperti ini Bawa ke bengkel cuma Rp20.000 Nah seperti ini Jadinya seperti ini ya Bisa masuk dan kita gerat Nah selanjutnya kita Selanjutnya seperti ini ya Kalau sudah kita rakit di rangka Di dalam rangka Nah ini Kelihatan ya Kita baut seperti itu Di namanya nempel Dan selanjutnya akan kita tes Hasil putarannya seperti apa Oke terima kasih telah nongkrong di channel saya Bagi yang telah subscribe Saya ucapkan banyak terima kasih Bagi yang belum subscribe Jangan lupa ya Sebelum meninggalkan video ini Klik subscribe dulu Dan tentunya jangan kemana-mana ya Karena kita akan jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!